yuk bismillahirrahmanirrahim berdiri dulu ayo berdiri kak gue wanten yuk tapi ini jengan cinten yainal mas yainal oh aku gak bisa motok makan Alhamdulillah jadi ya sudah ini simpen aja ya Mas ya ini ktp ini masih ini simpen kalau yang ini dikeluarkan bismillahirrahmanirrahim shay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Alhamdulillah kita saat ini ada di pare mas ya di pare kediri ini ada seorang anak yang Insyaallah masih yatim piatu ya jadi barusan ibunya meninggal namun bapaknya udah lama dia tinggal sendirian nggak punya siapa-siapa hanya tinggal sama paman paman apa Pak ini nanti kita coba kembali lagi bahwasannya kesembuhan itu milih Allah SWT kita cuma hanya bisa ikhtiar lah nanti seandainya ada perkembangan atau gimana nanti gimana mau dantor ke tempat saya nanti saya bantuin Pak tenang saja uang Allah itu mahakaya kok ya kan Pak jadi kita bantuin ya mudah-mudahan berarti dia tinggal sama kakaknya kakaknya ada berapa Pak kakaknya satu oh satu kerja di luar di luar mana di Taiwan istrinya jenengan masalah terus siapa ini kangen biye sudah berapa lama tinggal lah lah ini kerja di Taiwan nah kalau kangen terus biye saya aja kalau sehari-dua hari enggak ketemu sama istri keuangan sudah masih mudah banget namanya siapa bismillahirrahmanirrahim berdiri dulu Ayo berdiri Hai kak guanteng yo tapi ini jengan Sinten jainal Mas Jainal Mas Jainal lama Ibu E Sinten Mas nama Ibu E Sampen nama Ibu E Kadmini nama Bapak Mas dulu kerja di Kalimantan ngapain kalau orang Kalimantan itu ada bahasa bubuhan Kalimantan mana sih Kalimantan Timur Sampen tahu enggak bahasa bubuhan itu apa enggak tahu nah orang Kalimantan itu bahasa bubuhan itu teman teman nah ada juga di Kalimantan itu kalau magicnya itu kepohonan betul pepohonan 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 itu melanggar apa ya pokoknya melanggar hal yang enggak bener yang orang sana contoh di sana itu kalau ditawarin orang makan minum harus dimakan meskipun nyicip kalau enggak itu namanya pepohonan pepohonan itu kalau orang Jawa itu bilang pamali jangan-jangan jadi kalau kita mau jalan terus ditawarin orang makan dulu nah kalau enggak mau itu pepohonan pepohonan itu gini sampai itu sudah dikasih rezeki kenapa ditolak gitu iya bener ya sudah punya pacar belum 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 terus mau 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 pacaran enggak mau pacaran enggak tuh kan Pak Purno mau nanya ini sakitnya udah berapa lama baru Pak baru coba baru sakit sampai sakit apa sih sakit gak sakit ayo Pak berapa lama saya disini baru tiga tahun oh baru tiga tahun terus Mas apa tadi namanya Mas Jainal Mas Jainal di rumah sudah berapa lama baru saja ibunya meninggal itu baru pulang ke rumah Pak kan dulu kan gini tau Pak ikut ibunya dagang di warung dulu ikut ibunya kerja di warung terus ibunya kan meninggal terus ibunya meninggal kan saudara-saudaranya ini dibawa Kak piparnya kesini kan ini sudah ada yang peduli karena Mas Jainal ini bener-bener gak ada yang peduli Mas Jainal seumpama nih seumpama di rumahnya Pak Purnomo itu banyak Mas banyak temen-temennya disana juga bisa ngaji bareng sholat bareng ngaji bareng kita bareng seumpama sampai disana dilatih gitu mau enggak ayo dilatih disana mau enggak nanti makannya juga enak jajannya juga enak kira-kira Samen mau enggak eh siapa tahu nanti disana Samen punya ilmu baru ya Mas ya punya ilmu baru balik kesini tanpa pintar daripada jenengan di rumah disini tapi harus mau jangan sampai nanti disana kabur disana enak banyak temennya ya Mas ya kira-kira mau enggak di rumah Pak sekarang saya tanya nih sampai di rumah emang di rumah banyak temannya apa enggak enggak pernah keluar Pak enggak pernah keluar eh ini Mas Jainal ini sepuluh tahun ya ya Bu ya bener ya semenjak SMA lah orang-orang kayak Mas Jainal kayak gini ini memang fisiknya sehat dia juga nggak merasa namun orang lain yang melihat gitu loh ya kalau sholat maghrib berapa rokaat tiga tiga kalau subuh subuh dua dua sekarang saya tanya sampai sholatnya kayak apa sholat sholat-sholat atau bolong-bolong sholat atau bolong-bolong bolong-bolong Pak kalau sampeyan sholat bener-bener bisa sholat 5 waktu siapa tahu nanti terkabul doanya ketemu jodoh tambah pintar tambah baik tambah segalanya kira-kira mau apa enggak eh di rumah lah iya di rumah ngapain eh di rumah ngapain ini udah ganti baju belum 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 iya kewanteng eh iya rokok ini sudah termasuk dibawah Pak subuh si biasanya satu hari beberapa pak oh gitu oh gitu satu persen bawa etasih hidup ini mama tak tawarin kerja gitu mau enggak ya kerja bantuin-bantuin saya gitu sebulan dikasih berapa gitu mau enggak ya majenal malu sebenarnya Pak loh masih malu sebenarnya sana eh masih malu belum biasa nah terus disini sekarang saya tanya lah terus disini sampai kalau jajan kayak apa jajan enggak pernah jajan cuma kopi saja enggak pernah jajan ya berarti diem banget ya ditambahin jolatnya iya jadi mas jainal ini orangnya sopan terus ganteng ya mas ya ganteng ya lu tenan tuh ganteng sopan terus pinter lah nanti kalau memang mau mau tinggal di tempat-tempat pornomo sebulan dua bulan malah lebih bagus tuh nanti disana kita ngaji bareng iya solatnya jamaah enggak pernah telat disana disana banyak teman-temannya disana kadang jajan main futsal mas nih kita naik Pak Purnomo nih kadang jajan main futsal kita jalan-jalan naik-naik gunung nah terus kalau memang disana saya main rajin dikasih duit untuk jajannya rokoknya terjamin kira-kira kayak apa ayo karena saya disini loh itu mah ada Mas Adib itu itu Mas Adib Mas Adib tidak pernah nah Mas Adib itu sibuk sekali sibuk mas Adib mas Adib sampai enggak sampai kepingin sampai kepingin kerja apa enggak kepingin Pak kerja kepingin kerja kepingin kerja ada tempat kerja apa belum belum kalau sampai kerja di tempat saya mau enggak kerja apa Pak sekarang makanya kan sampai disana nah disana kerja bantu-bantuin saya ya kan bantuin apa aja sudah kalau sekiranya bisa dibantuin bantuin minimal disana nanti sholatnya bener-bener terjaga ngajinya rutin dikasih duit lagi kira-kira mau apa enggak Pak ayo di rumah Pak di rumah mas ini saya mandiin dulu ya nanti kalau kira-kira semakin bagus-bagus-bagus nanti saya main kabarin Mas Adib boleh ya ini anaknya sopan baik tuh iya makanya daripada daripada rumah kita daripada di rumah dia ngelamun ya iya ayo ikut bantu Pak Purnomo aja yuk Pak Purnomo loh habis ini mau bikin kafe juga mau enggak nanti kalau nggak kerasan pulang dicoba mau enggak bantu-bantu proyek di tempatnya Pak Purnomo kan kita mau kita kan mau bangun aja juga di sana tuh siapa tahu nanti ya men ayo mau enggak nanti disampaikan aja Pak kalau memang kira-kira mau enggak apa-apa mas ambil alat potongnya segala macam di mobil kita penuh rambut mau enggak pendek oh gitu nanti gini aja potong ya nanti kasih duit aja untuk beli rokok ya dalam kira-kira apa betul katanya lemah ibu-ibunya dulu belum tahu dulu ibu-ibunya kan pernah bilang sama saya enggak jainan di Kalimantan pernah di ada niat ada janda punya anak satu niat sama dia diambil malah kata-kata ibu-ibunya kata-kata ibu-ibunya apa ya orang mana dia mencoba perempuannya kata-kata ibu-ibu 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 Hai belum pernah nyoba lah ya seumpama ya Pak ya nanti sampai bujukin Pak ya selesai daripada disini nanti disana kan sebentar lagi bulan 2 ini kan bulan 1 bulan 2 saya sudah mau anu Pak bikin pesantren lansia disana nanti ada pondoknya ada majidnya juga tujuan saya ya kayak mas-mas ini kita ajarin biar lebih produktif tujuannya itu aja kita hanya nyari lillahi ta'ala mudah-mudahan kan kalau kita suka bantu orang lain kan berkah-barokanya untuk kita ya ya masih berkah-barokah dari Allah SWT untuk kita semua ya kalau kita nolong orang lain bagus enggak baik enggak sampai Jokmohmat ajak nolongin orang mau enggak Hai orang mana lelaki itu tadi jangan dipendekin Pak itu itu satu ya terus sampai kalau rokok-rokok apa Mas kalau sampai tak beli rokok mau enggak mau enggak eh sini sini ya gil-gil-gil kamek lo cepat lepas bajunya lepas bajunya lepas bajunya nanti mandi sama-sama sama saya coba lihat yang mana coba lihat buka aja buka aja sejak dulu Pak gak gatel sejak ibunya masih tapi mendingan ini Bapak jadi ini 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 anu koreng aja kayaknya ini penyakit kulit biasa kalau sama inget Pak Gudro Pak Gudro itu mohon maaf bener apa enggak gini yang pertama kalau memang Mas Yainal ini rajin mandi berarti dia jarang ganti baju jadi gatelnya itu Bu jadi gatel itu tuh gatel kan akhirnya biang keringat lama-lama-lama akhirnya jadi penyakit kulit kayak gini jadi kemarin Pak Gudro itu kita rawat enggak sampai sebulan sehat sembuh tambah parah Pak tapi itu tadi habis mandi enggak enggak tak enggak tak boleh anu pakai baju jadi habis mandi saya kasih obat dulu semuanya sampai kering lah habis kering baru kasih baju nanti keringatan tak suruh mandi terus lah Alhamdulillah dua minggu sehat sembuh lah ini kalau misalkan bajunya ini jarang ganti keringat enggak enggak bakalan bisa sembuh jadi ini obatnya satu obat oleh juga ya obat minum juga ya ya gitu Mas ya kita mandi bareng nanti kita berdoa bareng-bareng itu nanti siapa tahu sampai kedepannya lebih bagus terus kalau seumpama sama gini panggil dengan apa Mas aku randu duit Mas seumpama terus masih juga enggak punya duit sampai nanti bisa nanti bisa aku anu-nanti pakai Pak Purnomo polisi aja saya Pak polisi nah aku melihat Pak Purnomo polisi aja bisa bantu-bantu disana nanti eh bantu orang juga dikasih duit juga gitu mau meskipun itu enggak harus sekarang ya ya karena sampai di rumah sendirian maksudnya enggak ada adik enggak ada aktivitas jadi mah nanang ini bener-bener gantengnya Wies Pak samen potong dulu habis kita potong kita mandiin terus nanti kita kasih Anu ya doa bareng-bareng mudah-mudahan bener-bener sehat ya sekarang dipotong dulu aja Ayo dipotong di Hai di sini aja monoh jangan pakai baju itu dong bajunya ditinggal eh ya sip ya nanti kalau kira-kira sudah pesan di rumah rumah nanti bisa dihantar Pak tempat saya nanti disana kan Pak Purnomo disana nanti bikin masjid juga nanti tak tinggalin duit ya Mas beli obat ya beli obat untuk anunya ya beli obat untuk ininya ya buat ini ya obat salep sama minum enggak papa Mas Hadip nanti tak tinggalin duit tak WA ubatnya ubat namanya apa nanti silahkan dibeli kalau di tempat saya kan gratis masalahnya aku punya apotek ini biasanya Mas ansiklover Mas ya jadi ubatnya itu ansiklover itu ubat minum sama sama ubat oles sembuh tapi setiap apotek ada ya ada ini bertahun-tahun lho Pak bertahun-tahun gini bertahun-tahun siap pernah mandi air panas lho Pak sampai rujuk panas ini tak kasih siapa nih nih Kang yang untuk beli obat tapi iya nggak boleh yuk nggak perlu ya gatal kabe kok nggak perlu jadi nanti dibelikan Pak nanti dibelikan ansiklover kalau enggak salah ya Pak di belikan jadi nanti ansiklover itu obat tetes Iya eh sorry oleh sama minum nanti masnya diajak ke apotek boleh Pak jadi nanti nanti biar tahu cara makanya kayak apa ya iya sama nggak kepingin punya cita-cita apa gitu dah tidak tahu apa enggak pernah kepikiran Pak aduh kok enggak pernah kepikiran-pikiran eh apa apa mas pedot tak kerasa itu pedot-pedot ini ganteng kok pedot-pedot namanya Sinten siapa ya teman-teman saya menjauh dulu naik paling samain usianya berapa tahun 98 pak 23 tahun nyandang talasemi pak ini pak iya samain berarti tukang potong asli juga Pak cemen tuh alhamdulillah jadi mas jainal ini dulu kerja di Kalimantan dan informasinya ada seorang ibu-ibu janda suka sama mas jainal namun mas jainal nggak merasa sehingga mungkin saja namanya orang mungkin saja kan sakit kayak gini mas jainal ini eh lulusan SMA STM dia nggak pernah kemana-mana sangat sopan sekali ya Pak ya sopan ya marah-marah enggak Pak teriak-teriak enggak nah apalagi kalau nanti dia mau tinggal sama saya pulang-pulang luar biasa Pak sehat mau rajin sholat segala macem sudah bawa ke Porong Lawang kok dibawa ke lawang maksudnya sampai kenapa dulu oh dulu kalau Pak Poro masih ber mau mau ditempatnya Pak Poro mau tapi diantar mau eh kasihan sikale sikale sikus senang banget jadi ya mas jainal ini bener-bener dia sudah nggak ada bapak-bapak Ibu untungnya dia punya saudara kakak satu ya kakaknya berangkat lagi ke Taiwan untungnya duit-duit Mas Ipar ya Jawa kok api tengah dia punya saudara Ipar juga baik perhatian juga Alhamdulillah ayo mandi Mas mandi dulu Pak mandi ya mandi sendiri saya tungguin disini ya uangnya disimpen beliau nya mandi ya nanti abis mandi kita coba eh doa sama-sama siapa tahu nanti ada perkembangannya ya Mas ini lho eh silah sini tahu kenapa baju isameng kok sameng taruh disana kenapa baju isameng kok sameng taruh disana tak bukanya rancanya ya ya nanti tak bukanya enggak papa bu dibuka di luar aja nanti semuanya Rahman hai 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 jandanya anaknya perempuan iyalah janda yang yang di Kalimantan itu punya anak perempuan Oh Oh masih belum masih belum jadi kakak iparnya Hai mas seng-seng-seng sampe nguh ngerondoh anak-anak iya enggak tahu enggak merasa enggak merasa ya berdoa dulu gini ya Allah ayo ikutin sama saya bismillahirrahmanirrahim ya Allah yoseng lengkap toh bismillahirrahmanirrahim do so lengkap toh nggak papa bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ya Allah berikan kesembuhan kepada saya seandainya ada orang yang niat kurang baik sama saya keluarkan sembuhkan atas izin Allah Allah bismillahirrahmanirrahim coba anu nek samen buka tasi coba sini 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 Cuma ngeliat saya dulu ngeliat salah saya dulu ganteng-ganteng hai 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 nggak kenapa-kenapa coba dibuka sih bajunya ini tasnya ini selalu dibawa kemana-mana berapa tahun tanya dibawa selama ini coba dibuka di rumah saja kok bawa tas itu kan jolok sampai itu ayo isinya apa sih hai 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 kalau ditempat saya anu talibadzi ya Pak ya masih yang lu itu apa ini lu 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 ini apa ini kalau enggak enggak penting nggak usah dibawa ini ada ini kalau ini dibersihin sama Pak Pernama mau nggak jadi besok-besok nggak usah bawa ini mau mau enggak boleh lah Alhamdulillah ini yang ada di ya semuanya di anu aja Pak semuanya dikeluarkan aja ini kita cuma cek di dalam ini ada apanya kalau memang kira-kira enggak kita ambil bismillahirrahmanirrahim kalau memang kira-kira enggak manfaat nggak jadi jadi mas jahenal ini dia tinggal di rumah ya namun selalu bawa tas hai 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 Nggak ada papanya nih nih sampah di dalam ini ini kalau nggak dihancurkan Iya ini nah ini kotoran ini nah ini yang paling penting Pak ini yang di-dik ya sudah ini simpan aja ya Mas ya ini KTP ini masih ini simpan kalau yang ini dikeluarkan ya maka Nel ya bukan daripada nggak manfaat ya manfaat ya ikhlas ya ini Open bunlan Open eh rambut-rambut kita ya itu disimpan aja pak rontak sampe cek pak kalau ini di anu aja ya ini di depan di anu aja ya Mas Adip langsung bakar ya Mas Adip ya sudah tau ini gak ada gak ada apa-apa ya yang penting ini S&K nya berdaya sama Bundi S&K nya gak disitu pak ini sudah gak dipakai tau kalau yang sudah gak dipakai dibuang aja pak kita bongkar tasnya Majainal yang selama ini dibawa kemana-mana nanti tembak sobat loh ya Pak Purnomo yang anu aja pak yang bisa dipakai ini kita bakar kita bakar yang gak manfaat yang kira-kira sudah gak dipakai kita bakar oke sama tasnya ini ditumpuk ini ditumpuk ya teman-teman semuanya kalau diantar kalau diantar sama mas mas doanya dikabulkan doanya dikabulkan Allah sehingga Mas Jainal Mas Jainal benar-benar sehat walafiat berkah barokah bisa kembali lagi ya mas ya dukun tergiatan kami beramah belajar baik dan rehat belajar peduli mudah-mudahan berkah barokah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh